Iya, tanaman monstera ini salah satunya jenis janda bolong memang selama pandemi menggapai puncak popularitas. Banyak orang berburu monstera hingga harganya melejit puluhan sampai ratusan juta rupiah. Apa sebenarnya penyebab monstera kini berharga selangit? Berikut laporan khas Selamat Siang Indonesia. Pandemi COVID-19 mengubah segalanya, termasuk hobi masyarakat yang hanya bisa tinggal di rumah aja. Salah satu cara untuk mengisi kebosanan di rumah aja adalah dengan mengoleksi dan merawat tanaman hias. Selain jadi kegiatan baru, keindahan tanaman hias ibarat obat untuk menyembuhkan penyakit dan relaksasi jiwa. Selebriti Indonesia pun mulai banyak yang hobi mengoleksi tanaman hias. Sebut saja, titik kamal. Sebagai salah satu newbie atau pendatang baru, artis sinetron ini bahkan memberikan tips murah untuk memperbanyak tanaman hias di era pandemi seperti ini. Saya jadi penasaran gak? Katanya nih, monstera ini ada yang harganya sampai puluhan juta. Wuh, kita lihat dulu ya di online. Nah ini, 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 ini. Tapi sebenarnya saya penasaran deh, ada gak ya orang yang ke SNI awal belinya cuma 50 ribu atau 100 ribu dirawat, terus kalau dijual lagi nih bisa sampai puluhan juta. Ternyata, ada tanaman yang awalnya hanya dibeli seharga 100 ribu dan kini ditawar hingga 12 juta rupiah. Salah satunya, tanaman monstera jenis Deliciosa milik Ronald Manulang. Ronald mengaku ia mulai mengoleksi tanaman hias sejak tahun 2017. Saiznya itu tuh kurang lebih daunnya ya, kalau gak salah itu di 30 cm. Sekarang itu udah ada di sekitar 1 meteran, 1 daunnya. Di taksir sekitar 12 juta, 1 pohonnya. Saya tuh ada sedikit penyakit, insomnia, dan stres terhadap pekerjaan. Jadi dokter menyuruh saya tuh cari stres, liriknya apa, yang untuk bisa menghilangkan stres. Jadi tuh, saya tuh dengan tanaman tuh kadang berbicara. Jadi tuh tanaman itu kayak teman curhat saya. Jadi kalau ada yang nak sir juga mahal, saya tidak akan melepaskan. Selain mencari tanaman di media sosial dan situs marketplace, Timnet pun menelusuri salah satu sentra tanaman hias di kawasan Jakarta Selatan. Kami penasaran, seberapa mahalnya tanaman jenis monstera jika dibeli langsung di kiosk kembang. 50 ribu sampai ke yang besar, sampai 1.500.000. Itu dilihat dari pertama seukuran yang pasti, terus kemudian jumlah daunnya juga kita bisa lihat. Tentunya permintaan yang tinggi membuat harga tanaman hias, khususnya monstera, ikut melambung. Namun, apakah hal itu merupakan satu-satunya alasan sebuah tanaman menjadi super mahal harganya? Yang namanya tren atau tren apapun itu, pasti ada kesengajaan untuk menaikkan harga gitu kan. Mumpung tren, jadi kita naikkan. Kalau worth it enggaknya sih, ya itu diukur lagi kepuasan gitu kan. Di situ ada prestis gitu kan. Apalagi sekarang eranya sangat terbuka. Berbeda dengan tren tahun 2007 yang anturum itu, pada saat itu kan kita belum ada sosial media. Memelihara tanaman hias memang sedang menjadi tren. Bagi pendatang baru, mulailah membeli tanaman hias dari harga yang masih ramah di kantong. Jangan sampai kita membeli tanaman yang terlalu mahal, tapi malah tidak tahu cara merawatnya. Dia Gita, Oktabari, melaporkan untuk NET. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.